Halo semua, selamat datang kembali di channel House Coding. Di video kali ini kita akan membuat safe controller. Jadi, safe controller ini berfungsi untuk menyimpan data story scene sehingga progress gameplay tetap bisa dilanjutkan. Oke, langsung saja buka kembali Unity kalian. Kemudian buka canvas, pause panel, untuk history panelnya kita duplikat, lalu kita ganti namanya menjadi safe panel. Kemudian buka pause panel, alpanya kita buat satu, kemudian save panel ini, alpanya kita buat satu juga, dan ininya kita aktifkan game objectnya. Kemudian buka title, title textnya kita ganti menjadi safe. Lalu pada scroll view, viewport, content history kita rename menjadi content safe. Lalu di dalam content safe, klik kanan, buat empty baru, beri nama safe button. Kemudian untuk widthnya 1000, dan heightnya 275. Lalu di dalam save button, klik kanan, tambahkan image, beri nama safe button panel. Kemudian pada source image, kita isi dengan text box, untuk widthnya 1000, dan heightnya 275. Kemudian pada save button panel, klik kanan, buat text text match pro, lalu beri nama last sentence. Buka tab scene, pada kotak sini, tekan LTE shift, pilih yang pojok kanan atas. Kemudian leftnya kita isi 75, lalu Ynya negatif 25, rightnya 75, dan heightnya 175. Kemudian font asetnya kita ganti comic, lalu bold, lalu untuk warnanya hitam, untuk size-nya 28, last sentence. Kemudian pada save button panel, klik kanan, kemudian pada save button panel, klik kanan, UI, text text match pro, beri nama date. Pada kotak sini, tekan LTE shift, pilih yang stretch button, kemudian leftnya 75, posisinya 15, heightnya 75, kemudian untuk heightnya 60. Ini kita isi misalnya, tanggal 24 Agustus 2023 jam 2201, lalu font asetnya comic, bold, warnanya hitam, dan font size-nya 28. Kemudian untuk ininya, pilih alignment right, dan ininya bottom. Sepertinya untuk heightnya kita isi 45, kemudian last sentence-nya kita tambahkan menjadi 190. Last sentence-nya 190, height-nya, dan date-nya, height-nya 45. Kemudian buka folder script, lalu controller, klik kanan, script, c-subscript, beri nama save button controller. double-click, kemudian collection dan generic-nya kita hapus. Di bawahnya tambahkan using tm-prog. kemudian start dan update-nya kita hapus. Buat public text-match-prog ugui, last sentence, kemudian public text-match-prog ugui, date. save, buka kembali unitnya, kemudian buka save button, lalu ada di component, save button controller. Kemudian kita isi last sentence dengan last sentence dan date dengan date. lalu karena ini adalah save button data kosong, untuk last sentence-nya kita isi dengan idada data, no data. dan untuk tanggalnya kita kosongkan. jadi seperti ini. Kemudian untuk save button-nya kita bisa duplikat sesuai dengan kebutuhan. Di sini kita kasih spacing 25. Misalnya di sini aku membuat 4 slot. 1, 2, 3, 4. Kemudian pada folder script controller, klik kanan, kita buat script baru dengan nama save controller. Kemudian collection dan generic-nya kita hapus. Lalu di sini kita tambahkan using unityengine.ui. Lalu untuk method start dan update-nya kita hapus. di sini kita tambahkan public button array save buttons. Di bawahnya public game object confirm save panel. di bawahnya public button confirm save yes button. di bawahnya public button confirm save no button. jadi button ini berfungsi misalnya ada data, kita klik, ada sebuah konfirmasi muncul. Di bawahnya serialize field, lalu game controller, game controller. di bawahnya di bawahnya void on enable diisi dengan for i i lebih kecil save button dot length di bawahnya game controller titik get data save button i ini akan kita buat nanti save buka kembali unitinya kemudian pada folder controller kita buat script baru dengan nama player pref controller player pref controller ini berfungsi untuk menyimpan data kemudian kita hapus collection dan generic-nya lalu kita hapus method start.update-nya di sini kita buat bugger region spasi single tone di bawahnya public static layer press controller spasi instance di bawahnya void awake diisi dengan instance sama dengan this di bawahnya lagi bugger and region ini adalah single tune yang berfungsi untuk menyimpan data antar script tanpa harus mereferensikannya lalu di bawahnya public static fit only string save underscore game spasi sama dengan save game dari koma lalu di bawahnya public void save game diisi dengan int slot koma save save data akan kita buat nanti lalu data lalu diisi dengan player craft titik set string diisi dengan save game ditambah slot koma json utility titik to json lalu diisi data titik koma di bawahnya lagi kita buat public save data spasi load game diisi dengan int slot kemudian return json utility titik from json utility save data save flyer pref titik get string save game ditambah slot di bawahnya lagi public bull is game saved int slot ini berfungsi untuk menghapus data game diisi dengan return player pref dot hash key save game plus slot di bawahnya lagi public void clear save game ini berfungsi untuk menghapus data game ini berfungsi untuk menghapus data game ini berfungsi untuk menghapus data game save save vc dengan for i length nya kita tadi membuat empat jadi disini tulis empat kemudian di dalamnya return player pref f dot hash key save game plus t jim d j c j j jadi disini kita buat build is received sama dengan false kemudian di loop semua button-nya jika true akan menghasilkan is received true kemudian bawahnya public void delete key string key diisi dengan player press dot delete key key buka kembali unitinya kemudian pada folder script klik kanan buat folder baru dengan nama model lalu di dalamnya buat script baru dengan nama save data double klik untuk using unity engine nya kita hapus kita tidak pakai dan untuk sistem collection nya kita ganti menjadi using system dan kita menggunakan sistem collection generic juga lalu untuk ini klase kita ganti struct dan kita tidak memerlukan titik buat dan mono behavior nya lalu kita hapus method start dan update nya di dalamnya kita buat public int sentence kemudian public this int pref since kemudian public string dot save buka kembali unitnya kemudian buka canvas kemudian double klik pada game controller ke paling atas di bagian bawah pause controller kita buat baru serialize field dengan nama private save controller dengan nama private save controller save controller kemudian dibawah ya buat private read only list story scene spasi story scene save data ada sama dengan new list story scene ada sama dengan new list story scene dibawahnya lagi private game scene current scene save data dan pada method start di bawah varnet kita buat for i lebih kecil dari savecontroller.savebuttons.length kemudian disi savecontroller.savebuttons.i kemudian kita buat metode baru di bawah metode update disini public void get data savebuttons.intslot disi if playerprefcontroller.instance.is gamesaver slot disi dengan savedata spasidata sama dengan playerprefcontroller.instance.loadgame kemudian di bawah data.pref scene.for each scene panah sama dengan lebih besar kurung kurawal enter disini kita buat story scene savedata.adddataholder.sync resiko scene ask story scene untuk dataholder akan kita buat nanti disi kumut dibuatnya current scene savedata sama dengan story scene save data korun situ story scene save data titik count dikurang satu dibawahnya lagi for i lebih kecil dari savecontroller.savebuttons.length kemudian savecontroller.savebuttons.get component savebuttons controller titik last sentence.text sama dengan kurung jasa current scene save data as story scene .sentence kurung siku data .sentence .text dibawahnya savecontroller savebuttons.get component savebuttons.controller titik date titik text sama dengan data.date.save koma kemudian dibawah sini kita buat private void on savebutton klik integer slot pcsif playerprevcontroller .intence .isgame .slot savecontroller .confirm save panel .setActive .true .savecontroller .confirm .save .confirm.confirm .yass .baton titik .note.slot .addListener .deligate .kurung siku .save data .slot ini akan kita buat nanti fungsinya di bawah lagi save controller.confirm save no button.onclick.addListener close confirm panel ini juga akan kita buat nanti lalu else save data slot di bawahnya private void close confirm save panel isi save controller.confirm save panel.setActive false di bawahnya lagi private void save data int slot isi dengan list int history indices sama dengan new list int,history.for each kurung scene panah kurung kurawal lalu disini history indices.add dataholder.syn.index.syn kemudian disini date time current date time sama dengan date time.now di bawahnya save data data sama dengan new save data kurung kurawal sentence sama dengan dialog bar.get sentence sama dengan dialog bar.get sentence.index di bawahnya private scenes sama dengan history indices kemudian date save sama dengan current date time plus string kutip 2 diisi dengan D kecil 4x koma spasi D kecil 2x spasi M besar 4x spasi Y kecil 4x koma spasi A besar 2x titik 2 M kecil 2x lalu di luar kutip 2x koma new culture info kutip 2 id minus id kemudian di koma lalu di bawah sini playerprevcontroller.instance.savegame.slot,data.dibawahnya get data save button slot di bawahnya close confirm save panel buka kembali unitinya kemudian buka folder script lalu buka folder script table object klik kanan read c subscript beri nama data holder double klik untuk system collectionnya kita hapus kemudian karena ini adalah script table object maka method start update nya kita hapus dan mono behavior nya kita ganti menjadi script table object kemudian disini kita tambahkan create asset menu file name sama dengan new data holder koma menu name data slash new data holder dibawahnya system.serializable lalu di dalam sini public list game scene scene settings.save buka kembali unitnya kemudian buka canvas lalu double klik pada game controller untuk ini harusnya close confirm save panel kemudian 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 ke paling atas kemudian dibawah save controller tambahkan serialize field private data holder data holder save buka kembali unitinya kemudian buka folder data klik kanan grid data kita new data new data holder beri nama data holder kemudian masukkan semua story scene nya ke dalam data holder kita gemuk seleksi dari sini tekan shift lalu seleksi yang ini kita drag ke text ini nih ini berfungsi untuk menyimpan scene saat tombol save di tekan kita hilangkan gemuknya kemudian buka canvas lalu kita isi data holder nya dengan data holder kemudian buka save panel kita hapus history controller nya remove lalu ada di komponen save controller kemudian kita gemuk lagi kita seleksi semua button nya kita drag ke save button oh ini tidak bisa di referensikan karena save button ini belum mengandung komponen buttons oleh karena itu kita hapus lalu pada save button ini kita tambahkan komponen button lalu untuk target grafiknya kita isi dengan save button panel baru baru kita duplikat lagi sesuai dengan kebutuhan misalnya disini aku membuat 4 kemudian buka save panel lagi kita gemuk lalu kita seleksi semua kita taruh di save button kemudian kita hilangkan lagi gemuknya kita buka save panel kita isi game controller nya dengan canvas kemudian kita membuat confirm save panel kemudian pada pause panel klik kanan UI image beri nama confirm save panel lalu pada kotak sini tekan alt save pilih yang pojok kanan bawah untuk color nya 100 kemudian pada confirm save panel klik kanan UI image beri nama body lalu untuk source image nya kita isi dengan panel kemudian set native kemudian kita copy titelnya klik kanan copy dan pada body klik kanan paste ascal kemudian post X nya kita buat 100 dan post Y nya 45 5 kemudian pada title title text kita ganti menjadi caution lalu pada body klik kanan UI text text match pro beri nama caution text text kemudian di see are you sure want to go to the main menu ternyata nya enter color all unsafe progress will be close close font asset nya ganti commit bold size nya 45 dan warnanya hitam kemudian pada kotak sini tekan ALT shift pilih yang pojok kanan bawah lalu untuk live nya 50 top nya 50 right nya 50 bottom nya 200 kemudian kita buat middle center pada body klik kanan UI image beri nama yes confirm save button source image nya button set native kemudian tambahkan komponen button lalu disini klik kanan UI text text match pro pada kotak sini tekan ALT shift pilih yang pojok kanan bawah disini dengan main menu font nya coming bold middle center kemudian pada kotak sini tekan ALT shift pilih yang left bottom post X nya 100 post Y nya 100 kemudian kita duplikat ctrl D kita ganti menjadi no confirm save button kemudian pada kotak sini tekan ALT shift pilih yang right bottom kemudian post X nya negatif 100 dan post Y nya 100 kemudian untuk warna button nya kita ubah menjadi hitam lalu disini text nya kita ganti cancel kemudian buka kembali save panel nya isi confirm save panel dengan confirm save panel yes button yes button dan no button kemudian confirm save panel nya kita nonaktifkan dan canvas group nya kita buat nol lalu game object nya kita matikan lalu pada pause panel alpha nya kita buat nol dan isi save panel dengan save panel lalu buka kembali pause controller nya ke bagian atas kita nyalakan save button nya lalu kita membuat on save button klik kita copy ke bagian bawah sini buat public void paste start carotin any machine save titik rumah di bawah nya private save panel i enumerator animation save disable all panel lalu save panel .set active true di bawah nya save panel .set 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 lalu di bawah sini savePanel.setActiveFalse ketik koma save buka kembali Unity nya kemudian bukakan pass kemudian kita isi saveController nya dengan savePanel kemudian di bawah sini kita addComponentLayerPrevController save sekarang kita coba play kita coba save save klik malah semuanya ke save coba kita buat misalnya sampai waktu berangkat kita save lagi kemudian ada yang teruk yang teruk yang teruk ini kita gunakan are you sure want to replace the save data before lalu pada yes kita ganti yes dan cancel dengan cancel buka kembali kanvas double-click pada game controller disini kita buat int chosen button sama dengan i kemudian chosen button ini kita isi di sini di on save button klik kemudian pada get data save button di sini aku melakukan kesalahan seharusnya tidak perlu menggunakan for kita hapus for nya dan ini kita ganti slot save buka kembali unitinya kemudian agar save datanya bersih ke edit clear all player pref yes kemudian kita coba lagi untuk yang kedua kalinya pada pagi hari kita coba save data slot satu nah kemudian selamat pagi kita coba save lagi data slot satu ada ada akan ada warning yes jadi selamat pagi untuk data slot dua coba kita klik langsung anda waktunya berangkat save data slot satu klik yes nah berbeda dengan data slot dua Oke ini adalah akhir dari video part 14 next kita akan membuat load controller Oke jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video berikutnya comment di bawah jika kalian stuck atau gabung discord link ada deskripsi Oke itu aja terima kasih abone jaga